jangan lupa subscribe like comment share Cong Oke memang jadwal sepertator sepeda dan warga Roblox semuanya di maklalaman ada semoga seterus nah jadi di video kali ini kita akan mencoba sebuah mobil ini kalau mobil ini dibawah Dracrest menang bos gitu kan nah langsung aja mobilnya apa Nah Nah jadi kemarin ada yang ngomendari jeruk peras ya kan man cobain mobil ini salah satu mobil Dracrest terbaik di harga termurah bahkan suprapasaran kalah bos gitu kan Wow naik juga nih coba mobilnya apa ya Nah langsung aja kita beli dulu mobilnya coy mobilnya ada di dealer retro ya kayaknya di dealer retro jadi kita cek dulu surpain benar nggak disitu us us gila untung aja gila udah tuh serem banget ya kalau misalkan enggak langsung render sih udah langsung ke dunia lain coy Oke jadi langsung aja kita lihat mobilnya ada di sini nggak ya coba cek dulu coy eh jadi mobilnya apa yaitu ini dia tarlet GT Turbo ya dia pakai game pas retro 1300cc mesinnya langsung aja kita akan mencoba dengan harga 100 jutaan aja bisa dapet mobil sekencang ini coy jadi emang sekencang yang apa sih langsung aja nanti kita cobain buktiin sama Supra deh yang dia bilang ya Nah jadi kalau lebih seperti ini dari Toyota Scarlett GT Turbo ini kalau nggak salah nih mobil juga ada varian versi tunetnya juga deh kayaknya sih ya nggak sih eh juga ada mobil tunetnya juga cuman gua lupa kayak gimana bentuk tunetnya mungkin kalian punya bisa komen tapi seinget gua sih kayaknya ada deh nah jadi kayak gini ya bentukannya mobil di tahun 91-an gitu kan jadi langsung seperti apa emang nah sebelum itu kita full racik dulu ya kita coba full racik dulu ya nanti baru kita coba axelnya emang seboip apa sih ini mobil gitu kan kita coba let's go kalau dari fitur high beam dia juga ada fitur high beam ada ini juga apa fog lamp oke lampu sennya dia seperti ini pasalnya begitu kurang sangar ya untuk dari lampu malamnya lampu sen lampunya seperti ini kalau lampu mundur gimana ya kalau lampu mundurnya ada di disini kerapotnya ada dua biji di belah kanan ya oke cukup oke lah ya oke kita coba tes nanjak nih spek ori ya oke kalau udah nanjak emang nggak kureng ya pasti dinaikin dulu rtm nya walaupun aja sedikit wheelspin tapi masih oke masih bisa nanjak ya jadi tipsnya kalau kalian pakai mobil ini kalau dibawah nanjak jangan sampai stop and go ya karena nggak kuat jadi mesti ngacang-ngacang aja biar enak coy oh iya btw juga untuk sekarang ada velg baru ya di cdid jadi langsung aja kita lihat velg barunya seperti apa anjir Oh enggak ada kerek ya buset mobil jeber kebegini boleh juga nih dijadiin ini ya ke suspensinya dinaikin ya udah kayak mobil offroader coy pada mobil Mira ini kalau nggak salah Mira kan bener kan ya bener Mira ya Pak di sini namanya Mira guys Oke jadi seperti biasa katanya full racik ya jadi yaudah kita langsung aja full racik di sini karena dia turbo jadi kita pakai turbo aja ya pakai turbo satu aja ya busnya 35 nih berarti cukup lumayan besar juga nih padahal dia pakai mesin 1300 cc ya tapi nggak apa-apa coy kita coba ya jadi sebelum itu kita suspensi ya suspensinya kita modifikasi tipis-tipis aja ya untuk mobil ini jangan terlalu ekstrim juga set oke segini aja jangan terlalu ekstrim juga oke nah segini ini aja ya ininya suspensi kekakuannya kita ini dulu diatur dulu jadi biar empuk set 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 oke ini aja nah disini nih velgnya nih ada yang baru nih ada velgnya kok jadi bahasanya begini sih nah velgnya kita coba ke bawah aja ya langsung ya full bawah coy Oke jadi kurang lebih seperti ini ya mengenai dari velg barunya tuh kalian bisa lihat ya banyak sekali varian velg-velgnya sekarang ya udah mulai banyak pol gitu dan cukup ada berapa biji ya untuk velg ini ya kita nanti kita coba modif velg baru ya ada banyak juga ya ini BTW ya no wonder warna emas bos gila nih warna emas hahaha GG juga boleh juga nih Bang Oke velgnya cukup banyak juga ya bentar terakhir dimana terakhir ya terakhir tuh wah ini sih bener-bener banyak banget ya tuh guys banyak banget yang velgnya gila coy terakhir kita sampai mana sih velg yang waktu dulu tuh sampai mana ya coba bentar dulu velg merah velg merah tuh udah ada sebelumnya ya masih belum coy masih banyak ini kayaknya baru juga deh gue lupa sebelumnya sampai mana ya velgnya ya oke kita lihat-lihatin dulu velgnya ya nih buat kalian penasaran seperti apa velg-velgnya gitu kan nah kalian bisa lihat aja tuh atau kalian bisa coba sendiri aja ya atau kalian mungkin yang mager ke gamenya langsung aja lihat video ini oke wah ini sih bener-bener ini ya banyak ya velgnya ya noh banyak banget cuy ah ini kayaknya udah lama deh udah dari kemarin deh bentar gue cek dulu ya ini mah udah lama ya ternyata cukup banyak tapi gue gak tau ada berapa biji tapi sih kayaknya 20 lebih mah ada ya kayaknya 20 lebih mah ada deh soalnya gue lupa ya terakhir tuh sampai velg mana gitu kan ya ternyata pas gua kita cek scroll kebawah tuh banyak sekali velg-velg variasinya ya kalian lebih suka mana guys velg emas menarik nih velg emas nih aku pake velg ini aja dah gak suka pake velg ini ya lalu kita tambahin lips colornya lalu disini oke nah ininya kita ini dulu oke 0,1 semua ya 0,1 aja sayangku cintaku oke don gak bang don aduh salah eh nah warnanya disini lips colornya warnanya disini warna merah aja bos wah anjir grand juga nih warna merah nih padan gitu kan cepat kan bayar kalau dari warna lampunya kita warna putih aja ya warna putih nah ini ya fogline ini aja nah grand gak oke langsung disini kita liat aksesorisnya aksesorisnya sih standar aja ya kita pake standar ini kalau dari atapnya roof rack ada spoiler gitu spoilernya cakep sih kalau dari from rampantnya dia ada sepeda sama knopetnya begitu driver gak ada oke nice try ya oke kita coba tes dyno nih kita coba tes dyno ya oke langsung aja kita coba aktif and 3 2 1 go oke dia dapet di 500 horsepower hampir 600 ya hampir 600 coy gila luar biasa ini mobil cukup kencang juga nih dari mesin mobil ini ya jet air oke setelah kita racik sih rasaannya untuk mobil ini cukup oke ya cukup oke jadi kayak kayak mobil goib coy oke kalau dari top speednya ini 272 ya tapi gak tau ini ada limiter tau gue kayaknya sih gak ada limiter ya dia cuma 272 coy oke oke coy gila ini mobil juga enak juga nih buat cari hardy juga gitu kan axelnya juga kenceng tapi kalau udah full racik ya nah ini kita coba buktiin kita lawan supra nih kata dia bilang coba deh berarti kita beli dulu lah kita racik dulu bentar coy ah goblok menuh kocak oke coy tadi ada kesan teknis kocak balik kembali ke menu ya ampun yaudah sekarang kita beli supra nya dulu kita racik dulu nanti kita coba adu dark race ya 2 jam kemudian oke jadi langsung aja kita coba dark race lawan supra nih katanya lebih kencang starlight gt ini jadi tipsnya di gigi 6 katanya eh di gigi 6 di gigi 5 naikin RPM nya langsung aja kita coba balap ya and 3 2 1 go wah gila langsung wheel spin coy wah gelo beda tipis lah beda tipis lah langsung ngacir bos udah kayak mobil-mobil ini coy mobil-mobil goib atau mobil-mobil jadi dibilang apa ya mobil-mobil tunet kali ya gila mobil biasa udah dapet axle kenceng coy gila gak tuh buat kalian yang suka mobil dark race dark race mungkin mobil ini menjadi solusinya buat kalian pengen dark race sama temen kalian gitu kan coba kita coba jangan pake tips dia deh kita coba normal-normal aja kita coba misalkan normal-normal aja oke emang jadi kurang lebih seperti itu aja mengenai dari toyota starlight gt turbo sama supra ketika kita aduk dark race ya untuk kedua mobil ini kalau kita ajak dark race ya emang beda tipis banget ya sama si starlight gt sama si supra cuman beda 3 detik kan tapi masih lebih unggul supra ya karena kan dia mesinnya juga besar kalau starlight kan dia cuman 1300 cc tapi kalau dibanding dengan supra itu cukup kencang juga dari sebuah mobil starlight ini coy ya kan walaupun mesinnya kecil tapi dia bisa 6 detik koma 3 detik loh cukup kencang juga dari starlight ya kan gitu coy jadi kalau kalian mungkin mencari mobil dark race mungkin starlight gt ini menjadi solusinya karena axlenya kenceng kalau kita full racik tapi dengan cacatan full racik ya kan itu kenceng banget ya kan dan kalau misalkan kita diajak aduk dark race sama mobil sport car sport car mungkin boleh lah ya kita coba adu ya kan boleh menarik nah ini kan kita udah pernah coba nih yaitu lawan supra nih sekarang nih gitu kan dan alhasil ya kurang lebih seperti selisih 3 detik aja sih tapi ya udahlah jadi kurang lebih seperti aja kalau kita aduk dark race gimana menurut kalian tentang mobil 100 jutaan mobil dark race terkencang gitu kan lebih gg mana gitu kan ya kalau dibanding dengan supra sih gak usah ditanya ya oke thank you buat kalian yang nonton video ini sampai habis koreksi aja di bawah mungkin kalau kalian salah katanya di mana bisa komentar di bawah jangan lupa subscribe kembali juga banyak-banyak dan komen juga di bawah tinggal juga buat kalian sudah like komen subscribe juga dan sampai jumpa lagi di video game see you there for my guests bye-bye